Halo sahabat GoFighter Akhirnya divisi UFC Bantamwek pun berubah Karena saat ini divisi ini memiliki raja baru Ya, yaitu Sugar Sen O'Malley Gelar juara UFC Bantamwek dia dapatkan karena dia bisa mengalahkan juara saat itu Yaitu Aljamain Sterling Yang membuat divisi ini semakin menarik Lantas siapakah penantang gelar selanjutnya yang paling pantas untuk Sen O'Malley lawan Maka langsung saja ini dia Opsi yang pertama adalah Sen O'Malley Rematch melawan Aljamain Sterling Tentunya pertandingan ini pastinya akan sangat seru Karena pertandingan sebelumnya Sugar Sen O'Malley bisa mengalahkan Aljamain Sterling dengan TGO Sekalipun pada pertandingan tersebut yang lebih diunggulkan adalah Aljamain Sterling Karena melihat dari rekor yang dia peroleh di UFC Sebut saja beberapa nama besar yang sudah Aljamain Sterling kalahkan Seperti Henry Sejudo T.J. D. Lasso Bahkan seorang Peter Yan pun pernah dia kalahkan Yang artinya memang Aljamain Sterling sendiri merupakan fighter top yang ada di UFC Bantamwek Maka hal tersebut jika memang benar terjadi rematch di antara keduanya Pastilah sangat relevan dan sangat memungkinkan Itu untuk opsi yang pertama Jadi sangat jelaslah jika kedua fighter ini bertemu lagi pastinya akan sangat seru Opsi kedua adalah Sugar Sen O'Malley melawan ranking 2 UFC Bantamwek saat ini Yaitu Merab Duvalis Filih Melawan Merab adalah suatu kemungkinan yang sangat mungkin Karena Merab sendiri juga merupakan fighter yang memiliki win streak panjang di UFC Bantamwek Dan sekarang dia menduduki ranking 2 UFC Bantamwek Antara O'Malley dan juga Merab sendiri juga pernah sedikit terlibat perselisihan Yaitu ketika Sugar Sen O'Malley memasuki ring Octagon menghampiri Ultimate Sterling Ternyata Merab mengambil jaketnya Dan sepertinya Sen O'Malley tidak terima dengan tindakan tersebut Dari segala kemampuan sendiri juga Merab tergolong sangat bagus Bahkan di takedownnya Sekelas Peter Yan pun sudah pernah dia kalahkan Dan Peter Yan juga di kalahkan dengan teknik kulat yang tinggi dari Merab Duvalis Filih Maka pertandingan dengan opsi kedua ini juga sangat memungkinkan dan sangat seru pastinya Antara Sugar Sen O'Malley melawan Merab Duvalis Filih Opsi ketiga adalah Sugar Sen O'Malley Remage melawan Merab Duvalis Filih Yang saat ini berada di ranking 6 UFC Bantamwek Mengapa Remage ini bisa saja terjadi? Karena Merab Duvalis Filih adalah fighter satu-satunya yang memberikan rekol kekalahan ke Sen O'Malley Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas tercorengnya rekor tak terkalahkan dari Sen O'Malley Maka melawan Marlon Vera memang sangat mungkin juga Karena Marlon Vera juga merupakan fighter yang bagus di UFC Bantamwek Opsi selanjutnya adalah Sen O'Malley bisa naik kelas ke Veterovic Karena Sen O'Malley sendiri juga merupakan fighter yang dianak emaskan oleh pihak UFC Maka juga bisa dia sangat mudah jika ingin menaik ke kelas Veterovic Melawan Alexander Volkanovski tentulah sangat bagus untuk dirinya Atau sebelum melawan Volkanovski pun juga akan sangat menarik ketika dia dipertemukan dengan Max Holloway Selain opsi melawan Max Holloway tentunya melawan Alexander Volkanovski juga sangat bagus Namun sangat terlihat dari ukurannya yang Alexander Volkanovski lebih besar dari Sen O'Malley Dan juga kesuperiorannya di kelas Veterovic Maka untuk kemungkinan menang sendiri mungkin agak susah jika Sen O'Malley melawan Alexander Volkanovski di kelas Veterovic Namun itulah opsi yang kemungkinan saja bisa terjadi dan bisa saja hal tersebut diperhitungkan oleh pihak UFC Sebenarnya memang banyak opsi untuk Sen O'Malley bertanding di UFC ini Bahkan melawan ranking 11 UFC Bantam Weeksat ini pun bisa sangat memungkinkan dan sangat relevan Yaitu melawan Umar Nurmagomedov Sekalipun ranking mereka sangat berjauhan tapi jika pertandingan ini terjadi maka pastinya akan sangat menjual Sen O'Malley yang dengan level strikingnya yang bagus melawan Umar Nurmagomedov yang bagus di level atas maupun bawahnya Pastinya pertandingan ini akan sangat seru jika memang benar terjadi Namun kembali lagi ke pihak UFC Dan juga Umar tentunya pasti mau untuk melawan Sen O'Malley secara langsung Opsi yang berikutnya adalah yang tidak kalah menarik adalah melawan Peter Yan Sen O'Malley juga sendiri sudah pernah melawan Peter Yan Dan dalam pertandingan tersebut Sen O'Malley dinyatakan menang dengan split decision Sekalipun seperti itu banyak fighter dan fans yang beranggapan Sen O'Malley kalah dalam pertandingan tersebut Bahkan seorang Habib Nurmagomedov pun menunjukkan ekspresinya bahwa dia bagaimana Sen O'Malley bisa menang dalam pertandingan tersebut Yang mengisarkan bahwa sebenarnya Sen O'Malley kalah melawan Peter Yan Dan secara kasat mata juga pertandingan mereka pun sepertinya dimenangkan oleh Peter Yan Peter Yan sendiri hanya memiliki kerusakan yang lebih berat dari Sen O'Malley bukan berarti dia yang harus kalah Banyak opsi memang yang bisa dilakukan untuk pertandingan selanjutnya Antara Sen O'Malley melawan fighter-fighter UFC Bantamwik yang berada di bawahnya Namun saat ini kemungkinan besar di tahun 2023 Sen O'Malley tidak akan bertanding lagi Mungkin dia akan nyaman dengan gelar juara UFC Bantamwik yang baru disandangnya Mungkin di tahun 2024 nantinya dia yang akan mempertahankan gelar untuk pertama kalinya Kita tunggu saja keputusan UFC seperti apa Itulah beberapa opsi yang bisa Bang Mirza sampaikan tentang pertandingan Sen O'Malley berikutnya Jika sahabat GoVector memiliki opsi lain Maka bisa tulis di kolom komentar ya Sekian saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!